Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Apa kabarnya kalian hari ini mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya, amin ya robal alamin. Seperti biasa nih Bang Mimin kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Nah untuk itu usahakan kalian tonton video ini sampai habis. Kecocokan kemistri akting Rangga Azov, di sinetron Samudera Cinta bersama Heiko, membuat banyak warganet yang mengidolakan mereka berdua. Sampai-sampai ke bawah baper ke dunia nyata. Pasalnya, Heiko dan Rangga Azov mampu membius, dan membawa suasana para penontonnya ke arah lebih dalam lagi. Hingga banyak yang mengotot menjodohkan kedua artis yang sedang naik daun ini. Jika dilihat, memang banyak kesamaan dan kemiripan antara mereka berdua. Itu menjadi semboyan para warganet yang yakin, bahwa mereka berdua berjodoh. Mulai dari kemiripan wajah, hingga sifat, sama-sama juga memiliki hati nurani yang baik. Itu menjadi alasan terkuat buat para fansnya, terutama fans Heizov untuk menjodohkan Heiko van der Vecken dan Rangga Azov. Namun belakangan ini, beredar kabar-kabar yang kurang mengenakan pastinya, terutama di telinga para fans Heizov. Pasalnya, sebagian warganet berkomentar, bahwa Heiko van der Vecken dan Rangga Azov, dikatakan tidak akan berjodoh di kehidupan nyata. Bantahan pun, keluar dari mulut Rangga Azov untuk warganet yang tidak suka terhadap dirinya dan Heiko van der Vecken. Bagaimana tidak, sekelompok manusia yang sudah menyepakati, bahwa Heiko van der Vecken akan berjodoh dan juga doa mereka yang tak putus-putus untuk perjodohan Heiko dan Rangga. Semata-mata ditepis oleh warganet yang tidak suka terhadap pasangan ini, fans Heizov pun langsung berontak, seolah tidak terima dengan komentar tersebut. Jadi kita doakan saja, agar idola kita itu supaya tetap berjodoh dan melangsungkan pernikahan di dunia nyata. Biarkan saja mereka berekspektasi dengan cara mereka. Kita tetap konsisten dengan Heizov, yang selama ini kita bangga-banggakan. Bagaimana menurut kalian, tentang ulasan video kali ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!